Sek-pedia 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 Aduh Ini pertanyaannya sebenarnya Lumayan sering ditanyakan Kenapa sih mesti menyebut penis dan vagina Kenapa tidak menyebutnya sebagai burung lah Bebek lah, lebah atau apapun itu Salah satu alasannya begini Ketika kita mengajarkan pada kita bahwa Tubuh itu kita tidak boleh disentuh Di bagian tubuh manapun kita Yang kita rasa tidak nyaman Itu adalah seks edukasi yang cukup penting Buat kita ajarkan pada anak kita Lalu kita mengajarkan kaki, tangan Leher, kepala, rambut Dan semuanya sebagai bagian tubuh anak-anak Misalnya tiba-tiba kita mengajarkan Bukan memberi nama penis atau vagina Memberi nama misalnya dengan nama burung atau lebah Pada penis dan vagina Ketika sesuatu terjadi Misalnya Terjadi pelajaran seksual Ya semoga sih tidak terjadi pada anak anda tentunya Lalu Disentuhlah bagian kelamin si anak Dan dia mencari minta pertolongan Sesuai dengan yang kita ajarkan pada dia Eh tau-tau Pas saat lagi lari-lari Misalnya si anak melaporlah kepada security Guru atau siapapun juga yang kira-kira bisa melindungi dia Atau dianggap bisa melindungi dia Si anak berteriak Aduh tolong Ini Lebah saya Ini dipegang-pegang Burung saya Sakit Orang belum tentu akan memahami Apa maksudnya burung Atau lebah Atau apapun nama-nama lain Yang anda berikan selain penis dan vagina Ketika hal ini terjadi Akan mempersulit Orang Atau siapapun Yang pada saat itu bisa membantu anak anda Sebenarnya Jadi Jangan memberikan nursery name Ya Berikan saja nama yang secara universal dan medis Itu juga dipakai Itu penis dan vagina pada anak anda Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton atom Terima kasih telah menonton Terima kasih.